Selamat pagi dengan Ibu Eti di sini. Boleh Ibu ceritakan bagaimana sejarah dari Lemang Tapai sehingga populer di masyarakat Bengkulu ini Ibu? Lemang sih kalau Tapai memang dari Bengkulu, Bengkulu Selatan ya. Kalau Lemang itu sejarahnya dari daerah Malaysia dibawa oleh orang Malaysia ke Padang sejarahnya. Adat itu dibawa ke Bengkulu, maka berkembanglah di sini. Kalau di Bengkulu Selatan dibuat untuk adat, orang untuk lamaran menikah, pernikahan. Dengan cara-cara yang berbeda, beda daerah, beda cara. Ada yang tergantung permintaan. Kalau bulan puasa rame, orang-orang tua suka makan lemang. Kalau orang Bengkulu makan lemang itu sama Tapai. Orang Bengkulu, tapi kalau orang luar daerah kan beda-beda, tergantung mereka gitu. Kalau Bengkulu, ya lemang Tapai gitu. Memang udah dari sananya, dari awal orang bikin lemang itu memang di dalam bambu. Oh iya. Di dalam bambu. Di dalam bambu, bambu dimasukin daun, dimasukin cetan, dikasih santan, dibakar. Cukup lama sih, sekitar 3 jam sampai 4 jam. Untuk omangnya? Kalau Tapai-nya, dari proses kita masaknya sampai masak, cetannya, dikukus ya kalau ibu ya. Dikukus, dikukus. Sekitar 1 jam setengah. Setelah itu didinginkan sampai sedingin-dinginnya. Jangan sampai panas. Kalau panas dia asam gitu ya. Jadi, udah dingin baru diragi. Diragi rata-rata, baru disimpen sampai 2 kali 24 jam gitu. Diperam gitu ya? Diperam, oh dipermentasi selama 2 hari, 2 malam gitu. Kalau ibu sih mengharapkan anak-anak muda itu memberikan, apa gitu, mengenalkan ke masyarakat. Bahwa ini, makanan tradisional, bengkulu gitu. Kan karena anak-anak masyarakat itu banyak yang ini. Belum cukup tahu. Belum cukup tahu. Kadang-kadang anak-anak muda lah gitu, banyak yang belum cukup tahu. Tapi kalau orang-orang tua, Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan pada-pada orang-orang lain, orang-orang luar gitu kan. Kalau ibu sendiri, mangkalnya di mana ya, Bu? Sungai Rupat, Jalan Raya Sungai Rupat. Harganya dari harga mulai dari berapa, Bu? 5.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!